selamat datang hari ini agak berbeda ya hari ini saya ngomongnya menggunakan bahasa Indonesia dan ini sesuai request dari subscribe saya ya nah supaya mereka semuanya paham jadi saya menggunakan bahasa Indonesia kembali langsung saja ke pokok temanya ya hari ini saya mau mereview kampung saya kebetulan di bulan Agustus ini menyambut kampung saya menyambut kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih ya di samping-samping jalanan contohnya itu seperti ini terus bagaimana sih kemeriahannya keseruannya ya keindahannya kampung saya teman-teman langsung saja simak videonya ya tapi jangan lupa didukung channel saya di like, di komen, dan di subscribe dan jangan lupa pula ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya nah teman-teman ini adalah kampung saya ya ini kampung Ambo Junia RT 9 ini jalannya masih tanah belum di aspal sekarang saya mulai menuju pintu masuk gang jembatan atau pintu masuk untuk menuju kampung saya ya ini namanya kampung jembatan disini jalannya menggunakan jembatan dan ini ada kolong-kolong kolong rumah karena model rumahnya rumah panggung jadi bawahnya itu berkolong-kolong dan model rumahnya itu berbahan kayu ini adalah ciri khas dari suku Dayak ya ini rumahnya berbahan kayu tapi yang tinggal disini itu rata-rata penduduk Jawa atau suku Jawa karena kebanyakan dari mereka adalah perantau ini suasananya sore ya teman-teman jadi adem ini adalah rumah tetangga saya di samping sini ada rumah bapak Joko dan di sampingnya rumah ibu Tini selanjutnya kita jalan lagi di samping-samping sini sudah dipasang bendera merah putih menyambut Agustus dan ini rumahnya ibu Jacinda selanjutnya menuju rumah saya nah disitu disitu rumah saya ya rumah balon lanjut lagi ini suasananya itu bendera merah putih sedang tertiup angin sepau-sepau dan di samping rumah saya ini masih kosong dan ini suasananya mendung jadi mau hujan dan anginnya itu sepau-sepau ini anak-anak lagi main nih di rumah selamat merdeka merdeka lanjut lagi ya teman-teman di pojok sana itu ada rumah bapak Atin selanjutnya di samping sana di belakangnya ada rumah bapak Reski dan yang warna biru adalah rumah bapak Atin jadi tetangga kita semua itu rata-rata suku Jawa sepertinya ini sudah mau turun hujan jadi anginnya sangat ribut dan membuat bendera ini bertiber meriah menyambut bulan Agustus ya seperti ada tamu datang selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton